Anda kembali bersama kami, kita masuk informasi mancanegara. Pembersa mulai disuntikannya dosis booster vaksin melawan COVID alias suntikan lanjutan ikut disambut antusias diaspora Indonesia yang memenuhi syarat. Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat melaporkan tidak ada efek samping anomali dari dosis ketiga ini. Sejumlah pejabat publik AS melakukan suntikan booster di depan publik. Bahkan ada pula yang melakukan suntikan lanjutan mereka dengan mencampur merek lain dari vaksin sebelumnya. Sejak akhir Oktober lalu, Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AS atau CDC menyetujui penggunaan vaksin kembangan Moderna dan Johnson & Johnson sebagai booster. Menyusul keputusan sebelumnya untuk menyetujui Pfizer dan membebaskan warga untuk memutuskan vaksin lanjutan mana yang ingin diambil. Kita mungkin perlu memperbaiki definisi yang sempurna vaksin di depan, tapi sekarang saya ingin mengatakan, Saat ini, warga Amerika yang memenuhi syarat untuk vaksin tambahan adalah warga usia 65 tahun ke atas atau mereka yang berusia 18 tahun ke atas dengan kondisi medis tertentu atau bekerja di lingkungan beresiko tertular tinggi. Sejak disetujui pertengahan Agustus lalu, sekitar 19,8 juta warga AS dilaporkan CDC sudah mengambil dosis booster mereka. Meski kampanye untuk mengambil dosis booster ini sangat gencar, namun hanya 67% dari warga AS di atas usia 12 tahun yang sudah disuntik dengan vaksin dosis pertama mereka. Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika juga telah menerima dosis booster mereka, salah satunya karena alasan pekerjaan. Saya karena pekerjaan. Saya sebagai neni menjaga anak-anak, tapi lebih dari itu saya tahu namanya vaksin, dia akan semakin lama akan semakin melemah ya, apalagi dengan banyaknya varian yang bergatangan begini, saya memilih untuk sesegera mungkin untuk mendapatkan booster. Sementara Diana, seorang penyintas kanker payudara, telah menerima dosis boosternya pada bulan Agustus. Moderna sebetulnya belum mendapatkan izin dari FDA untuk di-approve jadi booster. Tetapi saya hanya berdasarkan karena saya butuh booster, tetapi saya hanya berdasarkan vaksin pertama dan kedua saya, dan saya mengatakan itu Moderna, jadi dia memberikan Moderna. Keduanya merasakan efek samping yang lebih kuat dibandingkan dua dosis pertama. Karena memang efeknya memang bikin KO bener, bener-bener itu, sakit banget. Ketiap kamen saya di mana vaksin disuntikan itu sangat sakit, dan itu sangat mengkhawatirkan, karena sebagai cancer survivor, benjolan atau sakit di bawah ketiap itu sesuatu yang sangat menakutkan. Data awal CDC menunjukkan penerima dosis ketiga vaksin punya efek samping serupa ketika mereka menerima dosis vaksin kedua dari vaksin sebelumnya. CDC juga tidak menemukan efek samping yang terjadi pada penerima dosis booster vaksin COVID-19. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.